Intro Meski memiliki usaha di bidang fashion, namun sepertinya Luna Maya berbeda dengan para artis yang kini juga pandai dalam urusan mendesain Busana. Luna mengaku soal menjadi desainer, dirinya belum percaya diri. Meskipun soal ide merancang Busana sudah sering dilakukan Luna Maya untuk fashion-fashion yang hadir di bisnis online-nya tersebut. Karena emang kayaknya bukan gak bisa gambar pertama, kalau misalkan dibilang inspirasi ataupun kayak, oh kayaknya ini keren deh ini. Di kepala tuh ada, tapi mengeluangkannya gambarnya emang gak bisa. Karena emang aku bukan desainer dan aku gak pernah sekolah desain juga kan. Jadi yang banyak orang yang salah bilang, Luna kan saya desainer? Enggak, saya bukan desainer. Jadi kalau ditanya apa dong, seksion entrepreneur kali ya gitu. Jadi bingung juga sih gitu. Meskipun belum bisa merancang Busana layaknya para desainer handal, namun ide-ide Luna Maya soal urusan fashion tidak perlu diragukan lagi. Wajar jika ide Luna dalam soal rancangan baju sering hadir di bisnis baju online-nya. Yang tentu harus Luna sesuaikan dengan session Busana yang dihadirkan di bisnis sampingannya tersebut. Ada sih, ada beberapa. Back again harus kan kalau kita ngedesain sesuatu dan terutama mantep season, itu kan harus sesuai dengan board. Jadi kita dikator tuh selalu udah setakat bahwa setiap kita meluarkan baju atau kita akan launching season gitu, kayak spring summer atau winter, board-nya itu udah ada. Jadi board-nya itu misalkan kita ada empat board, board yang sporty apa, yang lebih dressy-nya kayak gimana. Jadi desain-desain itu yang akhirnya kalau ada yang bisa masuk di board apa, baru dimasukin. Kalau enggak ya enggak, karena takutnya nanti akan jadi beda sendiri gitu.